Oke baik, Kurratu A'yum, Anda kami beri waktu untuk memproteskan abstrak dari naskah skripsi yang sudah Anda susun, waktunya maksimal 7 menit, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih 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 saran itu harus ada kepada atau bagi siapa sarannya apa gitu saya daya ini hanya kalau nggak jelas lempar-lemparan kan ya saran misalnya kepala sekolahnya gurunya apalagi siswanya orangtuanya itu untuk pengerinci biar jelas tentunya tes mungkin itu saja dari saya Terima kasih karena kekuasikan gak ada selagi lanjut penguji pengganti keluarga yang kurang mampu ya tapi beliau sangat kemudian apa yang disahankan oleh Pak Om Cintama tadi untuk direvisi demi kesempurnaan dari media ini ini yang membuat enggak kurde ayun atau dibantu jadi dibantu siapa bantu keluarga tapi tetap arahan dari waktu dibantu ayah soalnya ini yang mengharus pertukangan ini kan sudah di di bolak-balik dibawa di kampus ya pada saat uji validitas itu kerusakan enggak mengalami kerusakan nah ini dicatatkan juga mungkin di kelemahannya ya sudah ada di kelemahannya sudah ada apa belum nanti ditambahkan lagi jadi yang berkaitan dengan data kawan itu dicatatkan kemudian penulisan win win itu penulisan yang betul adalah win ini diai haji amat jadi jangan wikas ya atau universitas islam negeri jadi cukup win disingkatnya kemudian yang berkaitan diai haji amat semua hal lain dari kata pengantar semua dirisinya dirisinya sampai dengan terakhir kesimpulan saran kemudian pada kolom-kolom ini maka indahnya ditambahkan dengan kolom nomor seperti di tabel penelitian terdahulu ini sudah ada cerita bawahnya nomor itu 1,2,3,4,5 dan begitu juga di temuan-temuan ya itu saja Bapak kami melalikan kepada ketua sidang selanjutnya Bapak Muhammad Jemedi mau saling menyambung selagi setiap dan silakan teman-teman saya hormati penunggung pertama Dota Dota Imran kemudian penunggung kebamping Dota Dota Waila langsung saja sudah 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 mungkin langsung pada ini saja ya apa masukkan mungkin perlu dipertimbangkan kaitannya dengan adanya variabel seperti ini ada berapa variabel disitu coba dianalisis dari video itu ada berapa variabel 2 atau 3 begini kalau pembelajaran tetap mampu membaca itu memang media sedangkan berbasis konteks buat using and learning yang masuk pada rumpur strategi berarti antara strategi dengan media akan berbeda secara otomatis tagihan instrumennya pun akan berbeda maka mungkin tadi kan ketika dibawa outdoor kelas misalkan di sawah maka paling tidak itu diterimakan konteksual teaching and learning terus kemudian ketika materinya apa kemudian tentang contoh ya misalkan tentang tumbuhan dibawa ke botani misalkan ya itu berarti di interpretasikan sebagai konteksual teaching and learning padahal disitu apa karya wisata juga bisa jadi mungkin bisa dipertimbangkan dengan konteksual konteksual teaching and learning yang lainnya jadi biar tidak terlalu berat gitu ya sebaiknya membaca komacara tapi saran saja sebenarnya terus pertanyaan dari pengundi utama Pak Imron tadi juga perlu dipertimbangkan karena kalau misalkan ada justifikasi dari awal klaim dari awal misalkan dengan hanya ada pergihan latihan sawah gitu kan kira-kira itu sudah bisa mengakomodasi keterampilan siswa enggak itu atau sudah masuk kategori meningkatkan keterampilan baca siswa tidak nah itu kan dari segi latihannya dan seterusnya kalau menurut saya kalau saya pribadi jadi siswa itu kok sepertinya lebih tertarik pada medianya artinya kalau misalkan awalnya siswa tidak menyenang baca ini kan kelas rendah nah kalau kelas rendah itu biasanya lebih pada reading for fun jadi membaca untuk suka pada bacaan bukan reading for understanding bukan reading untuk memahami bacaan jadi kalau kelas atas mungkin reading for understanding bagaimana mereka benar-benar paham terhadap skill membaca pada bacaan dan sebagainya kalau media itu bisa merangsang ketertarikan siswa untuk lebih suka baca jadi mungkin bisa mengarah kepada meningkatkan minat baca misalkan tapi ya memang instrumennya akan berubah jika minat misalkan satu kata minat dengan keterampilan itu memang beda ya nanti bisa diimlah ya apa konsultasi lagi nanti entah masukkan ke pemimpin seperti itu itu mungkin hanya saran saja biar apa ya karena disitu kan nanti ada uji validitas ada rehabilitas gitu kan dan saya lihat disitu di rumusan masalahnya itu kan ada dua nah sepertinya yang pertama itu uji kelayakan dulu bisa dicek disitu ya ternyata keefektifan dulu baru kelayakan hal hal layak tidak media itu setelah misalkan melalui beberapa step dari validator materi ya media kemudian apa bahasa baru dianggap layak ketika nanti sudah diaktifkan di uji coba klinser dengan step-step adi itu ya nah setelah itu nanti PR nya masih ada seperti ini mbak mengukur efektivitas itu efektivitas yang kedua karena kira-kira kalau awalnya tidak memiliki keterampilan lebih dalam membaca kemudian dianggap akhirnya sudah bisa dengan penerapan media itu maka ini nanti antara ujt maupun nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge LOOK makanya makan 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 makanya Terima kasih. eh apa saja ya mewakili ketua mempertimbangkan dari berbagai argumen jawaban yang disampaikan oleh Mbak Kurotul Akyun dan Laskah yang sudah dibuat ya para penguji memberikan nilai kemudian di rata-rata karena itu saya umumkan kepada Mbak Ayun hasil dari ujian atau si transkripsi ini Mbak Kurotul Akyun dengan NIM T 2019 4132 Prodi dihubungi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 dinyatakan tulus selamat Mbak Ayun beberapa yang perlu kami sampaikan pada Mbak Ayun dengan syarat tradisi ya tradisi secepat mungkin tidak perlu untuk hari terakhir ya karena waktu diberikan maksimal 20 hari termasuk hari Sabtu minggu hari ribut juga termasuk kalau bisa ya satu minggu selesai seminggu ya dimaksimalkan terpisahnya nanti setelah revisi selesai ya jangan berpisah dulu dengan healing dulu anak-anak setelah lulus healing dulu kumpah revisi ya so yang kedua kalau Mbak Akyun nanti dikonversi setelahnya menjadi jurnal artikel jurnal nanti minta apa rekom dari pemimbing mau ditampilkan di mana silahkan ya terkait dengan ini karena ini bagus ya jadi kalau bisa dipublish dikosifikasikan di jurnal dunia ya kemudian yang ketiga kitipan tadi dari ketua sedang dari kapal di Mbak Ayun diminta untuk menyumbang buku ya minimal satu terkait dengan ini pada body atau apa namanya rumah bajak ya itu pesan saya yang terakhir ketika sudah menjadi alumni nanti sampaikan yang baik-baik saja ya ada masyarakat berkait dengan almamater Mbak Ayun yang buruk-buruk disimpan dulu gitu ya semoga menjadi lulusan apa yang bermutu ya penarima dan bermanfaat untuk masyarakat itu saja terima kasih mohon maaf apabila ada kata yang orang berkenan saya hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati